Saat itu malam Natal tahun 1945, George Soder dan istrinya Jenny berada di rumah mereka yang nyaman di Fayetteville, Virginia Barat, merayakan liburan bersama 9 dari 10 anak mereka. Putri tertua mereka membuat malam itu semakin istimewa dengan membawa hadiah ekstra untuk adik-adiknya. Selamat tidur anak-anak. Pasangan ini tidur sekitar jam 10 malam dan membiarkan anak-anak tidur larut malam untuk bermain dengan mainan baru mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhir seluruh anggota keluarga mereka berkumpul bersama. Setengah jam lewat tengah malam telepon berdering, Jenny bangun dan bergegas menuju lantai bawah untuk menjawabnya. Terdengar suara wanita tidak dikenal dari ujung telepon dan suara tawa menyeramkan muncul di latar belakang. Jenny mengatakan orang itu salah sambung dan segera menutup telepon. Sambil berjalan kembali ke tempat tidur, dia menutup tirai, mengunci pintu dan mematikan lampu. Dia melirik ke arah putri sulungnya yang sedang tidur nyenyak di sofa ruang tamu. Jenny berpikir anak-anak yang lain sudah tidur di lantai atas. Ya, seharusnya dia mengecek lagi. Jam menunjukkan pukul setengah 2 pagi dan Jenny terbangun sekali lagi. Kali ini, asap tebal mengepul masuk ke dalam kamarnya. Jenny dan suaminya bergegas keluar kamar dan mendapati kobaran api di mana-mana. Meskipun sangat terkejut dengan kejadian tragis itu, pasangan suami istri ini dan keempat anak mereka berhasil melarikan diri. Tapi 5 anak lainnya masih di dalam rumah. Seharusnya begitu bukan? Masalahnya para penyelidik melakukan pencarian singkat di rumah pada hari Natal. Tapi mereka tidak menemukan jejak anak-anak itu. Aneh sekali, rumah keluarga itu habis menjadi abu dalam waktu 45 menit. Dan biasanya jasad manusia butuh waktu 2-3 jam untuk benar-benar lenyap dalam kebakaran. Mungkinkah anak-anak itu diculik? Itu salah satu teorinya. Pada malam kebakaran, seorang saksi mata melaporkan telah melihat sebuah sedan hitam yang penuh penumpang. Melaju kencang meninggalkan rumah keluarga itu. Dan bagian yang mengerikan adalah beberapa orang melaporkan melihat anak-anak itu di dalam mobil, di restoran, dan bahkan di hotel pada hari-hari berikutnya. Tapi tak satu pun dari laporan-laporan tersebut bisa dikonfirmasi. Bahkan, papan iklan dengan foto anak-anak yang hilang itu tidak bisa memberi petunjuk tentang keberadaan mereka. Kasus menghilang yang sama misteriusnya terjadi pada tahun 1996 di Wilson County, Texas. Patty Fongan digambarkan sebagai orang yang sangat baik hati dan ibu yang luar biasa bagi ketiga anaknya. Pada pagi hari Natal, dia menelpon saudara perempuannya sambil menangis. Mengatakan dia bertengkar hebat dengan suaminya. Tapi itu tidak menghirankan, karena mereka sedang melalui perceraian yang sulit setelah 13 tahun menikah. Pada sore harinya, Patty bertemu suaminya di rumah mereka agar bisa merayakan hari raya bersama anak-anak mereka. Tapi Patty punya rencana lain untuk malam itu. Dia ingin menitipkan anak-anak mereka di rumah sepupunya dan menikmati waktu-waktu terakhir liburan bersama pacar barunya. Sayangnya, dia tidak sempat bertemu dengannya malam itu. Sehari setelah tradisi tukar kado, bos Patty menemukan mobil Dodge Caravan berwarna biru miliknya di pinggir jalan menuju rumah dan tempat kerjanya. Tapi Patty tidak ada di dalamnya dan dia tidak pernah terlihat lagi. Pernahkah kamu mendengar tentang Britain's Roswell? Ya, itu terjadi pada masa liburan tepatnya sehari setelah Natal di tahun 1980. Pada hari itu, dua orang polisi melaporkan melihat cahaya aneh di hutan Rendlesham yang terletak di Suffolk, Inggris. Menurut para saksi, benda terbang aneh ini melesat dengan cepat. Kecepatannya mencapai 96 km hanya dalam waktu 2 detik. Pesawat komersial misalnya akan terbang sekitar 0,45 km dalam waktu yang sama. Jadi, kedua polisi itu berpikir apapun itu pasti berada di bawah kendali sesuatu. Kisah ini cukup terkenal, tapi ada mister UFO lain di Inggris yang lebih menakutkan. Dan itu juga terjadi saat Natal. Bayangkan terbangun pada pukul 1 lebih 25 menit di hari Natal karena suara keras dari atap. Tentu saja, itu bukan sinterkelas, tapi kamu mulai bertanya-tanya. Yang awalnya hanya suara ranting pohon menghantam atap menjadi semakin keras hingga terdengar seperti hujan es besar membuatmu panik. Kamu menjulurkan kepala keluar jendela dan tidak melihat apa-apa. Suara itu kemudian berubah menjadi dingungan, lalu menjadi bisikan samar. Kejadian mirip plot film horor itu terjadi pada Mill Red Hat pada tahun 1964 di Warminster, sebuah kota kecil di Wilshire, Inggris. Tapi dia bukan satu-satunya. Di pagi harinya, seorang wanita lain yang sedang menyusuri jalan tiba-tiba terlempar ke tanah oleh gelombang suara yang sangat keras. Di waktu yang hampir bersamaan, sepasang suami istri dikejutkan oleh suara yang sama. Mereka menggambarkan suara menakutkan itu seperti 5.000 genteng dari atap rumah mereka dicopot dan kemudian dipasang kembali. Totalnya, lebih dari 30 orang melaporkan mendengar suara-suara misterius pada pagi hari Natal itu. Itu hanyalah awal dari apa yang sekarang kita sebut sebagai Warminsterting, sebuah teka-teki yang telah bertahan selama beberapa dekade tentang penampakan UFO, suara-suara menakutkan dan mobil-mobil yang rusak secara misterius setelah kejadian-kejadian aneh ini. Lebih dari 50 tahun telah berlalu, tapi belum ada teori yang bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi di ibu kota UFO Inggris ini. Sinterklas turun dari cerobong asap, delapan rusak kutub kecil, stoking penuh dengan hadiah. Ini resep liburan sempurna yang digambarkan dalam puisi Twas the Night Before Christmas, tapi ada misteri yang tersembunyi dalam puisi ikonik itu. Puisi ini pertama kali dipublikasikan di surat kabar bernama Troy Sentinel pada 23 Desember 1823. Tapi ada satu masalah, puisi itu tidak memiliki penulis. Misteri ini terus berlanjut selama 21 tahun hingga seorang profesor bahasa dari New York City bernama Clement Clark Moore mengaku sebagai penulisnya. Misteri terpecahkan? Tidak juga. Surat dari tahun 1879 memunculkan sebuah kemungkinan menarik bahwa penulis puisi itu mungkin bukan orang yang kita kira. Dalam surat ini, putri seorang penyair dan petani asal New York bernama Henry Livingstone Jr. mengatakan Twas the Night Before Christmas adalah karya ayahnya. Dia masih terlalu kecil untuk mendengar puisi itu ketika pertama kali dibacakan. Tapi keluarganya mengatakan ayahnya membacakan puisi itu kepada anak-anaknya 16 tahun sebelum pertama kali diterbitkan di surat kabar. Tapi jangan terlalu bersemangat, karena kisah ini mungkin akan tetap menjadi misteri natal. Kenyataannya adalah orang yang diduga sebagai penulisnya meninggal dunia 5 tahun setelah puisi tersebut diterbitkan dan tidak pernah mengaku sebagai penulis sebenarnya. Musim liburan biasanya waktu yang tenang, tapi tahun 1997 adalah pengecualian dari aturan ini. Saat itu tanggal 22 Desember, dan Beth Ann Ricketts memutuskan untuk berbelanja kebutuhan natal di pagi hari. Dia mengambil tas hitamnya dan meninggalkan rumahnya di Des Moines, Iowa. Dia membeli hadiah untuk anak-anaknya dan bahkan memutuskan untuk memanjakan diri dengan memilih gaun spesial untuk malam tahun baru. Sayangnya, dia tidak pernah berkesempatan untuk membungkus hadiah-hadiah itu. Beth Ann tidak pernah pulang ke rumah, dan serangkaian kejadian aneh terjadi setelah dia menghilang. Pada pukul 2 siang di hari yang sama, kebakaran terjadi di rumahnya. Lebih tepatnya di kamar tidurnya, dan petugas pemadam kebakaran tidak bisa memastikan penyebabnya. Pada malam natal, stasiun televisi di Des Moines membahas hilangnya Beth Ann. Tidak lama setelah ceritanya disiarkan, pacarnya menelpon polisi dan memberi tahu bahwa Beth Ann tidak hilang. Dia mengatakan bahwa Beth Ann menelponnya dan menyatakan dirinya baik-baik saja dan tidak ingin ditemukan. Sayangnya, Beth tidak pernah menghubungi teman atau kerabat sejak liburan itu. Bahkan kedua putri maupun putranya. Dan itu sangat aneh. Karena itulah keluarganya masih mencari jawaban atas misteri ini.